Bangsa kita harus punya mental begitu apa? Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, bertindak tegas menyikapi banyaknya pelatih asing di Liga 1-2023-2024 yang enggan melepas para pemain mereka ke Timnas Indonesia U23. Erik Thohir mengatakan, perlu diberlakukan standarisasi bagi pelatih asing di Liga 1-2023-2024, termasuk untuk menghormasi tim nasional, pelatih dan pemain secara hormat. Banyak pelatih asing yang terang-terangan keberatan melepas pemain mereka ke Timnas Indonesia U23. Setidaknya ada tiga pelatih yang vokal keberatan melepas sang pemain, yakni Thomas Doll Persija Jakarta, Bernardo Tavares PSM Makassar, dan Peter Huistra, Borneo FC. Akibatnya, Timnas Indonesia U23 tidak datang dengan kekuatan terbaik di Piala AFF U23 2023 yang berlangsung di Thailand pada 17-26 Agustus tahun 2023. Sejumlah pemain bintang absen seperti Rizky Rido dan Witan Sulaiman, Persija Jakarta, hingga Fajar Fatur, Borneo FC. Karena itu, Erik Thohir, menanggapi polemik tersebut. Ia lantas mengusulkan agar pelatih asing yang bekerja di Liga 1 mematuhi sejumlah poin demi kebaikan sepak bola tanah air. Pria yang akrab di Sapaet itu ingin ada standar disasi untuk pelatih asing di Liga 1. Lantas, apa saja standar disasi yang dimaksud. Karena itu, saya sudah meminta EXCO mereview aturan Liga tahun depan. Seperti biasa, kalau orang asing kerja di Indonesia pasti ada izin menaker sama seperti kita bekerja di luar negeri, kata Erik Thohir. Saya juga mau para pelatih asing ini ada up-nya. Salah satunya mereka menghormati Timnas. Kedua, mereka memperlakukan asisten dan pemainnya dengan hormat. Jangan ngebentak sembarangan. Kita bukan bangsa yang bisa direndahkan. Jadi, mereka harus menghormati adat istiadat kita. Mereka di sini tidak hanya memberikan prestasi, tetapi juga membina sepak bola Indonesia, sambung mantan Presiden Inter Milan ini, kalau tidak, buat apa. Hanya mengejar prestasi-prestasi, enggak ada kontribusi untuk bangsa. Ketiga, kita mau standar disasi, kalau perlu tes mental. Kita ingin pelatih-pelatih yang memberikan kontribusi dan juga kualitas para pelatih serta mental harus pas. Tambahnya, Erik Thohir meminta polemik terkait hal tersebut tidak menjadi besar. Kini, Timnas Indonesia U23 telah berada di Thailand dan siap berlaga di Piala AFF U23 2023. Rencananya, Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Malaysia U23 di laga pembuka grup B Piala AFF U23 2023 pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023.